Intro Dibicu rebutan penumpang, sopir angkutan kota di Tangerang, Banten, tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Hidup korban diakhiri pelaku yang merupakan sopir angkot. Hamdan, pelaku pembunuhan sopir angkot di Tangerang, ditangkep tim Resmopolres Metro Tangerang. Ria ini diringkus polisi di tempat persembunyiannya di Lampung Timur. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hamdan menjalani rekonstruksi. Ada 24 adegan yang diperagakan di lokasi pembunuhan. Peristiwa pembunuhan bermula saat tersangka dan korban Cekcok karena rebutan penumpang angkutan kota jurusan Serpong Pasar Anyar, Tangerang. Usai cekcok, keduanya sepakat bertemu dan terlibat duel di semak-semak kawasan pusat pendidikan Babakan Cikokol, Tangerang. Mereka sempat baku hantam hingga tersangka menganiaya korban dengan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami lima luka tusukan di tubuhnya. Usai menghabisi nyawa korban, tersangka kabur dan sempat membawa mobil angkot korban namun meninggalkan kendaraan karena panik. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Saat saudara Dery menjemput saudara si Ompong untuk dilakukan duel ya, diajak duel dan mencari di tempat sepi, tempatnya disini. Kemudian disinilah terjadi pemukulan menggunakan kayu yang dilakukan oleh korban, dan termasuk juga dibalas oleh saudara hamban dengan melakukan. Istri sopir angkutan kota ini nyaris pingsan saat mengetahui Dery suaminya sudah terbujur kaku di ruang jenazah rumah sakit umum daerah Tangerang, Bantan. Sebelumnya, warga menemukan jasad korban di lahan kosong, kawasan pusat pendidikan Cikokol, kota Tangerang, dengan sejumlah tusukan tikaman sejata tajam di tubuh pria 35 tahun itu. Korban diketahui berduel dengan sesama sopir angkutan kota jurusan Tangerang, Serpong, yang diduga dipicu berebut penumpang. Usai diatopsi, jasad korban kemudian diserahkan ke keluarga yang langsung dipawa ke rumah duka di Parung Panjang, Kabupaten Bokor, untuk dimakamkan. Empat pelaku pembunuhan terhadap pria di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang jasadnya digubur di Kubangan Lumpur, akhirnya ditangkap polisi. Pelaku mengaku sakit hati terhadap korban sehingga tega mengakhiri hidup korban. Pria 39 tahun warga desa Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tak berkutik usai dilumpuhkan polisi. Sutrisno merupakan otak pelaku pembunuhan terhadap Romli, pria di Kabupaten Oki yang mayatnya digubur di Kubangan Lumpur. Sutrisno dan tiga pelaku lainnya tega menghabisi nyawa korban. Peristiwa itu berawal saat Romli meminta BBM jenis solar kepada operator alat berat di lokasi wilayah yang dijaga Sutrisno. Menurut Sutrisno, korban meminta lima kaleng solar secara paksa. Pelaku yang kesal dan sakit hati mengajak tiga rekannya untuk membunuh korban. Sutrisno menembak korban dengan senjata api rakitan sebanyak tiga kali. Pelaku lainnya menganiaya korban dengan senjata tajam. Dengan alat berat, jasad korban kemudian dikubur di Kubangan Lumpur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara sumur hidup atau 20 tahun penjara. Kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan sesosok jasad pria dalam Kubangan Lumpur bekas galen alat berat di Persawan Desa Sungai Menang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Korban diketahui bernama Romli, 44 tahun warga desa Karangsia, Kejamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sekitar enam hari. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Kayu Agung. Pesta minuman keras hingga mabuk berujung duel maut terjadi di Maros, Sulawesi Selatan. Seorang pria membunuh iparnya menggunakan senjata tajam saat terlibat cekcok. Pelaku masih dirawat di rumah sakit lantaran juga terluka parah. Inilah video amatir saat warga di desa Abulosi Batang, Marosu, Marosu, Sulawesi Selatan berusaha melerai duel maut antar sodara ipar di salah satu rumah. Awalnya pelaku yang dalam kondisi mabuk miras mendatangi rumah korban dengan memegang senjata tajam. Korban yang terpancing kemudian keluar juga membawa senjata tajam hingga terjadi duel. Korban Deng Mana, 55 tahun, terluka di dada dan meregang nyawa saat dirawat di rumah sakit. Sementara pelaku Ansar, 45 tahun, juga terluka dan kini masih dirawat. Menurut keluarga korban, pelaku yang juga iparnya ini dinilai kerap merasakan jika sudah mabuk. Namun perbuatannya membunuh Deng Mana dianggap keterlaluan dan harus mendapat hukuman yang berat. Saya lagi melerai, kan tiba-tiba dia langsung masuk, eh langsung saya masuk, langsung saya ditodonya. Cuma saya menghindar, ya. Terus saya menghindar, datanglah Bapak. Dia bantu saya, kan. Tapi Almarhum, dia langsung ke dalam ambil parang juga, ya, Pak, katanya. Iya, iya. Pak, karena dia kasihan saya, kan. Pak, ini kan Almarhum sudah meninggal, ya, Pak. Sebagai keluarga ini, Pak, apa yang diharapkan dari polisi ini, Pak? Ya, setidaknya bisa dibalas juga setimpal. Di hukum seberat-beratnya? Di hukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman mati juga kasih dia, Pak. Sementara itu, Pores Maros masih mengumpulkan keterangan saksi terkait insiden ini. Polisi menunggu kondisi pelaku pulih untuk bisa mengetahui motif pelaku menyerang korban. Dari hasil pemeriksaan, fakta-fakta di lapangan itu, sebelumnya tidak ada selisih paham antara mereka berdua ini, antara korban dengan pelaku. Namun, tabiat dari pelaku ini memang sering buat... Onar di sekitar situ? Iya, kira-kira buat resah masyarakat keluarga di sekitar situ. Pihak keluarga sudah memakamkan jenazah korban tidak jauh dari rumah duka. Sedangkan pelaku untuk sementara di jelat pasar pengenai yang berat dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Diduga karena saling pandang, pelajar dari dua sekolah berbeda berkelahi di kawasan jembatan di Jember, Jawa Timur. Akibatnya, satu pelajar SMK terluka parah di bagian perut. Siswa SMK ini mengalami luka parah di bagian perut akibat terkena senjata tajam, usai berkelahi dengan siswa dari sekolah lain. Korban mendapat perawatan medis di rumah sakit. Siswa dari sekolah berbeda terlibat adu mulut didukakanlah saling pandang. Ada pengundung itu saja, kemudian yang satu mau ke toilet, terus oleh anak yang lainnya itu bilang, kok mau penguasi? Ya, dari situ. Kemudian mereka kayaknya berkembang jadi adu mulut, kemudian saya usir ke luar. Perseteruan berlanjut, pelajar saling tantang mengajak berduel di luar kafe. Mereka berkelahi di kawasan jembatan kejamatan Semboro. Akibat perkelahian, satu pelajar SMK terluka di bagian perut. Polisi yang menerima laporan warga olah tempat kejadian perkara di lokasi. Polisi mengamankan satu orang, sementara dua lainnya masih buron. Kasus ini ditangani oleh Polres Jember karena melibatkan anak di bawah umur. Karena terjadi pengenayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Kabupaten Jember. Untuk sementara dari pemeriksaan saksi terkait, jadi kesalahpahaman, saling lihat, saling pandang di salah satu kafe. Jadi yang mengibatkan aksi saling tantang sehingga terjadi kejadian tersebut. Kini Polres Jember masih mengejar dua pelaku yang kabur usai berkelahi. Jaga hati dan lisan agar tak menyinggung orang lain. Jika ada kesalahan, akui dan ucapkan kata maaf agar tidak ada yang tersakiti. Yang pemirsa, polisi sudah menetapkan pemeran dalam video Asusila Kebaya Merah menjadi tersangka. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.